Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alfredo Rucita Putri dari Universitas Mercubona, Kerangan, Bekasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Saya disini akan menjelaskan tentang bisnis saya, yaitu Milsek Wings Saya memiliki tim, yaitu ada saya sebagai tim leader Yang kedua, ada rekan saya yang bernama Reisha Sastia, seorang pelajar Dan ada rekan saya yang bernama Asimai Munguna, seorang mahasiswa Problem yang akan saya hadapi, yaitu yang pertama, sulit menarik perhatian para pelanggan Apabila produk yang saya jual tidak menarik Yang kedua, yaitu berkompetisi dengan produk yang sama Yang ketiga, yaitu bagaimana jika saya tidak memiliki keterampilan dalam membuat milkshake Ataupun ketika membuat toppingnya Contoh kasusnya yaitu, melihat anak-anak saat ini banyak yang tidak menyukai buah-buahan Tetapi saat menyukai minuman dengan bahan utama menggunakan susu Sedangkan, anak-anak sangat membutuhkan vitamin yang dapat ditemukan dalam buah-buahan Maka dari itu, saya mendapatkan ide untuk menciptakan sebuah produk minuman di sepegangan milkshake Solusi yang akan saya berikan yaitu, saya membutuhkan lokasi yang lebih strategis Dan menyiapkan karyawan yang cukup berpengalaman dalam hal ini Sehingga meskipun saya tidak memiliki keterampilan dalam hal ini Saya tetap bisa menjalankan bisnis ini dengan baik karena dengan adanya bantuan dari karyawan yang sudah cukup berpengalaman Ini adalah gambaran yang mana anak-anak tidak menyukai buah-buahan menjadi suka Karena diubah menjadi minuman di sepedang milkshake dengan menggunakan campuran susu dan buah-buahan Target customer, anak-anak Pada dasarnya, anak-anak adalah konsumen yang paling tinggi Karena anak-anak menyukai minuman dingin dan menyukai minuman dengan bahan utama susu Remaja, yaitu tidak sedikit dari kalangan remaja yang menyukai minuman yang unik kekinian serta instagramable Dan minuman yang dingin dengan bahan utama susu Yang terakhir itu orang dewasa, tidak sedikit puluh dari kalangan orang dewasa yang menyukai minuman dingin dengan bahan utama susu Karena susu memiliki banyak vitamin dan kaya akan nutrisi Market sizing, yang pertama yaitu kurang lebih 20 ribu orang Yaitu total populasi yang memiliki kemungkinan membeli produk saya secara keseluruhan Yang kedua yaitu kurang lebih 15 ribu orang total populasi yang memiliki kemungkinan untuk membeli produk saya dan berada di pasar yang saya tuju Yang ketiga yaitu kurang lebih 9 ribu orang total populasi merupakan segmentasi target pasar saya Dan yang terakhir itu 5 ribu orang yaitu total populasi dari segmentasi target pasar saya yang merupakan estimasi dari market share yang dapat saya puasai Competitor and post-it tuning Contohnya yaitu pesaing langsung seperti pembisnis di restoran, CFD, penjual jus, dan penjual minuman lain yang menggunakan bahan utama yang menggunakan susu Pesaing tidak langsungnya itu seperti gofood Lalu selanjutnya ada canvas model bisnis Mengapa saya memilih canvas model bisnis? Karena agar mudah dipahami My Lestons Bulan Februari 2021 memiliki tempat atau cafe sendiri Bulan Mei 2021 yaitu di mode dalam Trades in Essence of Bulan Juli 2021 menambah menu baru Bulan September 2021 menambah karyawan baru Bulan Oktober 2021 merenovasi cafe agar bisa menjadi tempat anak murah untuk berkumpul Bulan Desember 2021 grand launching produk pertama menu baru Dan bulan Februari 2022 membuka franchise Funding needs and allocation Total fund needs sebesar Rp19.500.000 Allocation terdiri dari marketing yaitu sebesar Rp3.000.000 Working capital sebesar Rp10.000.000 Recruitment sebesar Rp2.000.000 Capex sebesar Rp4.000.000 Dan produk development sebesar Rp500.000.000 Market and customer acquisitions Yang pertama yaitu keunikan produk yaitu menciptakan varian baru Dengan mencampurkan buah-buahan dan susu menjadi satu Dan ditambah dengan varian topping yang unik agar membeli tidak mudah bosan Yang kedua yaitu kualitas dengan cara mempertahankan kualitas dari produk yang saya jual Atau meningkatkan lagi bahan yang digunakan Dan produk akan menjadi lebih baik dan lebih higienis Yang ketiga yaitu promo Cara mempertahankan konsumen yang sudah ada Menjadi konsumen tetap yaitu dengan cara memberikan banyak promo Dan memberikan varian rasa yang baru Sekian penjelasan tentang bisnis saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh